Hai segitunya mam iya iya sampai segitu aku aku kemarin baru ngecek baru ngelike punya si karen kan karen kan karen jelano posting gitu kan mama nanti itu pengen datang ke rumah pengen kayak biasa lah kita kalau di rumah kan makan apa gitu kan gue ngeliatin komen gue cuman ngecek aja gue ngeliatin ngapain karen kerumah mama is gitu ngapain gini-gini eh gue nggak like yang ini Astaghfirullahaladzim padahal mereka tuh nggak kenal bagaimana pribadi aku yang sebenarnya nah gitu kan tapi itu tadi so iye loh Kak so iye jadi kayak kita tuh kalau ngeliat komentar tuh ya udahlah kita kita sabar aja deh aku bilang sama mereka udah kita sabar aja dulu mah di off-comment off-comment mah jamannya di off-in dulu nggak ada lapaknya nggak ada lapak untuk melukai perasaan orang lain ya kadang-kadang mereka tuh ya aduh segitu ininya gitu aku tuh kadang ya kalau ngeliat komentar dari yang sedih sampai sekarang tuh udah ngerasa yang Oh giling nih gitu terserah lu deh gitu terserah lu deh gitu tapi kadang-kadang kalau mpamanya ngeliat lagi sampai kemarin tuh ada yang aku klik nih aku klik siapa yang komentar gitu di kayak sengaja bikin akun cuman buat cuman buat ngata-ngatain gue nggak ada postingannya nggak ada apa sampai pernah ada yang aku klik lagi saya bilang apa namanya mbak maaf ya bukan berarti karena karo berhijab kita mikirnya kalau ngatain hijabnya bukan begitu karena kita ngeliatnya bahwa kalau lu udah menutup pakaian lu udah rapi harusnya semuanya rapi gitu kan kita berharapnya seperti itu terus aku bilang bilang gitu kan ada lagi yang komen lu ngapain pakai foto saudara gue jadi bukan fotonya dia Ben oh fotonya dia ambil ambil dari orang dan ternyata orang yang rasa bahwa itu bukan foto saudaranya itu dia ngomong eh lu ngapain pakai foto saudara gue segitunya loh bentar ada ngerasa fotonya dipakai orang enggak 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 ada nggak yang membuat mama ketika ada di titik yang sampai mama akhirnya capek dan sampai nangis gitu ngebacanya tuh sampai nangis itu kesel apa juga nangis ya apa juga nangis kadang-kadang makanya gue tuh Ben mendingan akhirnya mendingan nggak usah baca tapi terus ada di satu titik gue tengah malem kan setelah selama masa pandemi itu enggak tidurnya panjang gitu baru habis aku tuh sengaja yang baca ya Allah Oh tiga ya mereka menulis seperti itu tanpa mereka tahu Hai apa sih sebenarnya yang terjadi gitu tanpa mereka tahu bagaimana sih sebenarnya Istalia itu gitu tapi terus aku ngerilai lagi tadinya mau aku jawab-jawab tapi itu aku pikir sholat dulu deh kita udah akhir aku jam-jam setengah empat apa gitu sholat terus jadi adem kan biasa kalau udah berdoa sholat udah adem terus enggak usah enggak usah diladenin gitu cuman kalau aku tuh ngeliat sikap anak-anak gitu Devanu sama salsa Devanu tuh kadang dalam diemnya dia tuh sebenarnya mungkin ada perasaan yang gimana gitu marah gitu tapi dia diam cuman kalau aku ngomong akhirnya tuh dia jadi kayak yang ademin yang mbak menyakut deh makan iya bu nanti kalau aku ngomong apa gitu soal dia iya tetap kayak gitu kayak kayak mau memberikan rasa nyaman gitu ke diri gue tanpa dia ngomong karena dia sebenarnya udah yang apas ini orang-orang gitu padahal dia kadang-kadang suka bikin caption kan pandailah bersosial media sebenarnya itu memberikan dukungan kepada mamanya dukungan kepada mamanya dan ngasih tau ke orang-orang bahwa lu boleh bersosial media tapi lu yang sopan gitu kalau reaksi papa sendiri tapi kayak gimana sih makanya jarang banget papa tuh reaksinya terlihat gitu kan oleh media sebenarnya aku sih sebenernya emang papa agak botak tapi enggak lucu angin-angin udara atas ya say tapi kalau papa gimana sama reaksinya kalau papa tuh orangnya lebih banyak diem tapi dia sekarang kan dia baru-baru aja main sosial media jadi dia pasti membaca juga dia sama-sama persis papa tuh orangnya sama persis sama Devano Devano tuh sama kayak bapaknya dia diem aja ya berarti lu bapaknya gue Devano iya tenang aja aku baru-baru dia dia ngerasa bahwa dia udah tau dia udah tau dia udah tau bahwa ya seorang selebriti istrinya seorang selebriti ya itu resiko gitu jadi ya dia diem aja papa mau udah nelen dari awal ya dari awal dari awal udah tau